color sepi berbagi pengalaman cerita inspirasi desain dan seni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman lagi dengan saya Yair Fondaruh di channel color sepi ya teman-teman ini di luar ruangan lagi saya pagi-pagi jadi kalau suaranya agak berisik saya juga mohon maaf karena tapi saya lebih suka outdoor mungkin agak mengganggu suaranya tapi suasananya di pagi hari ada matahari lebih lebih enak aja lebih seger ya kali ini saya ingin tadi kan udah ada pembahasan tentang NFT di Solana ya di form function gitu jadi mungkin kali ini bisa lebih detail apa namanya setiap artis 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 suaranya jadi ini jadi kurang kurang fokus artis artis mana aja sih yang yang biasanya itu menjadi yang top gitu terus apa namanya yang yang sering di koleksi terus kolektor-kolektornya tuh biasanya siapa aja di Solana gitu kira-kira sih nanti akan kita ulit jadi seperti apa sih seluk-peluk dari form function itu lebih dalam gitu kalau kemarin kan kita lebih ke teknikal cara minting dan lain-lain mungkin sekarang lebih mungkin lebih kita coba pelajari nih artisnya ini seperti apa apa yang dia sampaikan gitu terus kemudian kolektornya juga siapa itu bisa diketahui disitu bisa kita track oleh terus siapa terus apa yang dilakukan kolektor ini tuh kenapa mengumpulkan atau mengkoleksi karya-karya saya ini alasannya apa gitu nanti bisa 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 mulai dari dari saya dari kak portfolio saya kemudian kita coba lihat orang lain style artisnya seperti apa lalu aku disampaikan ada kolektor-kolektornya itu siapa aja coba kita gali-gali bersama kita pelajari gitu ya Oke langsung simak Oke teman-teman kita mau lanjutin video tentang form function yang sebelumnya ya jadi kemarin kan saya udah ulas bagaimana caranya minting listing kemudian option di form function nah sekarang kita mau explore explore form function dari sisi artisnya ya jadi mana sih kira-kira yang yang laku maksudnya tuh yang memang kita bisa nggak bisa ngomong laku dan nggak laku tapi yang yang bener-bener value-nya tinggi ya ya jadi misalkan ini salah satu contoh ini ternyata udah nongol juga nongol di feed ya Maxwell Adam ini juga salah satu artis yang cukup tinggi value-nya kita cek ya di sini ya seperti apa sih dia gitu kayak sebentar mungkin bisa cari yang lain yang ini juga outcast ini juga cukup tinggi value-nya ya kita coba cek-cek cari-cari terus ini rupture rapture ya rupture ya kita buka kita buka lalu ada satu lagi namanya coba kita cari di sini ada nggak John Lee tapi dia apakah ada di sini apa enggak ya John Lee Oh sepertinya si John ini ada di exchange art ya nggak bukan di form function tapi gapapa kita kita bahas yang ada di form function pop head pop head kemarin sih di feature ya ini nih 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 kita cari ini oh dan rossi artisnya ini ya oh bukan yang ini ya sebentar sebentar nama artisnya bukan nama artisnya oh kita coba ke sini ke artis kreator ini berapa oh kita pilih-pilih dulu ya kreator yang kira-kira kreator yang kira-kira value-nya tinggi kita harus explore-explore sih agak sulat agak sulat agak sulit sih kayaknya nyari satu-satu karena saya nggak apal tapi coba deh kita scroll down ke bawah terus karena ini juga ini satu-satu kita lihat pop head lalu ada beberapa tapi di exchange art jadi nggak semuanya ada di form function sih sebenarnya tapi nggak apa-apa kita coba coba apa namanya ini keren sih tapi nggak tahu ya coba lihat dulu deh saya kadang-kadang tuh orang karena orang visual ya orang visual tuh ngeliatnya yang penting keren dulu gitu tapi baru lihat apa sih isinya karena banyak juga yang failnya tinggi tapi ya kalau menurut saya sih secara visual belum memenuhi kriteria keren menurut saya itu banyak gitu kalau menurut saya sih ya kayak gambar-gambar piksel yang udah menjamur tuh kalau bagi saya sih buat saya sih itu nggak keren sih kalau bagi saya ya meskipun saya kadang-kadang juga ngambil beberapa koleksi untuk ya sekedar untuk investasi gitu menurut saya sih ya itu selera sih kalau saya sih biasa aja gitu tapi ya tuh value-nya tuh berbeda-beda sih tuh kayak gini-gini tuh kalau menurut saya sih apa sih gitu doang sih tapi ya mungkin nilainya bisa jadi tinggi tapi buat saya sih biasa aja gitu ya selera ya terus ada satu ini juga kayak gini-gini tuh itu nilainya tinggi nih kita coba lihat aja deh tapi nggak tahu ya tapi saya nggak suka ya ya apa ya ya gitu aja gitu selera sih lebih ke selera ya dan juga kadang misalkan beli ya yang kayak gini tuh sekedar kayak buat ini aja nyari cuan gitu kalau saya gitu nah itu saya tuh belinya tuh di Magic Eden ntar kita coba bahas-bahas juga Magic Eden yang beberapa oke oke ada yang jadi kita cari-cari ini lebih ke subjektif ya keren menurut saya keren yang menurut saya dan yang mungkin bisa jadi keren atau nggak keren tapi punya value yang tinggi gitu atau biasa aja tapi value nya tinggi kembali lagi ini subjektif ya penilaian dari saya menurut saya sih ini keren gitu ya tapi kita nggak tahu nih value nya gimana keren 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 bagi saya tuh berbeda mungkin dengan keren orang lain ya orang mungkin ya itu selera lah kayaknya sih ini kalau misalkan di scroll down ke bawah tuh banyak banget jadi ya kita coba tengok yang tadi aja ya yang udah dibuka di tab tadi beberapa kita coba lihat misalkan nih satu Maxwell Adam siapakah dia Psychedelic Contemporary Illustration through Crafted Narrative digital jadi ini karya digital ya film analog jadi digital yang memang looks nya tuh analog sih sebenernya tapi dengan organic flowing line mau ini inspirasinya ini oh kliennya jadi dia artis yang memang cukup berpengaruh ya karena dia ada beberapa klien seperti Bioware, Marvel, Guerilla, Games, Disney jadi memang ini sepak terjangnya dia di dunia keartisan tuh sudah cukup populer gitu coba kita mau lihat kita tengok Twitternya mungkin Instagramnya mungkin dia juga punya Discord Discord sendiri mungkin aku juga nggak tahu nih Twitternya sih dia ya kita cek kokok ini malah Twitternya dia ya ya followernya segini ya masih masih kita lihat apa namanya nah ini di Sony Interactive Marvel ya orang yang cukup cukup ini ya hmm cukup punya jam terbang yang tinggi di dunia artnya ini kalau Instagram ini baru kayaknya di followernya juga sedikit ya jadi dia mungkin cukup punya nama di dunia art di terutama di US mungkin ya ya kurang lebih sih nih Instagramnya karyanya sih ya ya dari segi visual kembali lagi relatif ya ini sih bagus tapi ya nggak bagus-bagus amat menurut saya sih ya mungkin dia menyampaikan sesuatu yang 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 berbeda dari karyanya juga saya nggak baca sih tapi ini lebih kayak elektrik dan dikit apa terus impastomen jadi ya dari sini sih nggak dijelasin sih ya storynya ya coba storynya apa sih inspirenya ya mungkin teman-teman bisa tengok-tengok yang menjadi inspirasinya dia apa ya kurang lebih ini memang seorang yang punya value di dunia nyata lah katakanlah gitu kalau dia masuk nft dan dan karyanya pasti juga akan dihargai sesuai value nya di dunia nyata gitu kurang lebih kayak gitu dan dia juga termasuk orang lama di di solana ya jadi harganya ya cukup tinggi ini untuk satu satu karya 66 sol katakanlah kalau misalkan dulu waktu dia pertama kali ya awal-awal itu kan masih di sekitaran 2 juta sampai 3 juta gitu persoalan nya jadi ya ya cukup tinggi untuk harganya segininya 300 sol ya kalau secara teknikal ya ya banyak orang yang bisa mengerjakan seperti ini sekali lagi memang tidak bisa dilihat dari segi visual saja tapi dari siapakah dia sepak terjang di dunia seni dan lain-lain di dunia industri seni kreatif lah ya seperti apa ya itulah value nya dia disitu jadi ini memang ini saya lebih menguraikan ini karena untuk sudut pandang banyak mungkin teman-teman yang ah gambar jelek itu kok bisa laku segitu apa segala macam gambar bagus mah laku segini nggak ada harganya itu banyak variable atau faktor yang mengaruhi terutama ya kita di sepak terjangnya dia di dunia seni digital itu seperti apa terus ya pokoknya banyak variabelnya lah ini salah satu contohnya seperti itu oke kita next ke ini Maxwell udah bisa kerapnya udah tadi kita ke discordnya ini harus ini ya about me ah discord kayaknya nggak perlu deh ya langsung ke outcast nya ini outcast didn't make the cut different medium style so we don't destroy but one another purpose ini juga ya middle ya maksudnya laku ini mungkin unik karena style animasinya gifnya gitu ya uniknya mungkin ya selera juga sih kalau buat saya sih saya nggak terlalu suka biasa aja sih ya ini sih masih oke lah masih middle sih kayaknya nggak perlu diulas yang lain ya ini nah ini kalau ruptur atau bacanya apa sih rapture kali ya ya ini dia tuh seorang drawing artis dari Itali ya termasuk salah satu Oji ya orang lama di Solana ya ini dia karya manual kadang dibikin di kertas kadang di kayu gitu dan dia itu selalu menyertakan karya fisiknya kalau laku tuh dikirim ke kolektor gitu jadi kalau harganya memang segini ya sangat pantas bahkan malah kalau menurut saya sih ini kurang mahal ya maksudnya untuk sekelas karya seperti ini mungkin bisa jadi lebih mahal lagi tapi kayaknya sih sebelum di form function dia harganya tinggi juga sih kayak waktu di apa namanya sebelum di sini ya ada di aku lupa namanya apa ya waktu itu ya itu ada sebelum dia pasang karya di form function itu harganya bisa ratusan sih tapi ini terakhir-terakhir agak kecil nah ini nih nih ada nih nah ini kan ada 65 ada 130 jadi ada 72 ya jadi ini manual drawing ya manual drawing ini jadi ya sangat pantas untuk value segitu dan dia juga memang artis yang udah ya bisa dibilang udah cukup lumayan punya nama di Italia ini aslinya Italia eh tapi gak tau tinggalnya dimana ya di Swisspa di Italia tapi orang-orang Itali ini kalau gak salah ya ini rupturnya ini punya value yang cukup bagus oke next pop heads pop heads ini juga dari dari karya emang keren sih tapi maksudnya tuh apa ya namanya ya ya mungkin teman-teman bisa lihat keren mesti ya animasinya ya keren ilustrasinya keren sih ya jadi ya tapi kayaknya bukan yang ini dia akunnya saya lupa yang mana gitu ada satu yang khususnya kan untuk project ini ya untuk yang 10.000 NFT tapi bukan yang ini sih harusnya tapi artisnya sama cuman saya gak apa ya intinya sih menurut saya ini juga oke sih terus oke ini yang aku gak tau yang saya gak tau apakah ini seperti apa dia siapa dia gak tau katakanlah kayak saya waktu masuk kesini tuh gak ada orang tau siapa gitu ya apalagi orang luar negeri siapa dia ya makanya harga saya segitu-segitu karena orang luar gak tau siapa gitu dan mungkin orang Indonesia juga ya siapa sih lu gitu orang-orang biasa saya juga orang biasa yang masuk jadi yaudah value saya segitu-segitu aja gitu ini dari Thailand menurut saya ini secara skill sih bagus ya ya banyak yang kayak gini ini skillnya sih keren gitu tapi ya memang dia mungkin karena gak tau ya mungkin bisa dibilang yang nobody gitu atau gak tau lah ya sama sih deskripsinya kurang kurang jelas juga sederhana jadi ya segini harga 5 shaw udah bagus sih ini juga udah cukup oke ini edisi ya ini bagus lah gitu lah tapi bukan yang punya value tinggi karena mungkin ini bisa dibilang gak tau itu siapa gitu nah seperti ini ini yang aku gak tau sih kalau misalkan dia selera lagi ya ini memang sangat terkenal dia si riffs ini twitternya ob riffs kalau gak salah ya dan saya juga gak baca ini siapa tapi jelas ini COO ya ya inilah pengaruhnya karena dia COO owner ob aliens ya soalan manager dan lain-lain bla 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 followernya segini yang jelas pasti influencer dan lain-lain punya YouTube ini form function nya dia dan ini ini karyanya publikan saya gak tau oh pixel artist ya nah karena dia ya itulah value nya memang tinggi karena dia siapa pixel artist ya meskipun karyanya begini ya buat saya sih karya begini aku saya sendiri gak terlalu ya biasa aja gitu sih kalau karya begini tapi emang balik lagi ke ke pengaruh dari mountain art collector upcoming upcoming pixel artist berarti upcoming berarti hmm coba ini tapi COO owner ya mungkin karena ini ya ya itu yang buat value karyanya tinggi ya banyak-banyak variabel nya lah kurang lebih begitu nah kira-kira itu sih terus apalagi eh Douglas ini siapa Douglas Indra Prata ini orang Indonesia ya kembali lagi ini skill nya keren bagus dan memang value nya mungkin gak setinggi yang tadi kan emang ya 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 itu tadi kita lihat siapa dianya gitu hmm maksudnya tuh gak punya pengaruh bukan influencer bukan artis yang terkenal jadi ya memang ya itu agak sulit ya kayak saya sendiri juga agak sulit naik nilainya gitu karena emang bukan siapa-siapa juga gitu itu kira-kira kayak gitu sih kalau ini di one of one art di Solana ya lalu hmm coba ke function lagi deh ya ada yang kira-kira ini gak ya hmm ya ini saya belum ada ya ya yang jelas sih sebenernya misalkan ini nih disini nih kreator ya kita coba all time misalkan ini pop head sama si Maxwell Adam nah ini Dejen ini juga sebenernya tambah satu lagi deh ini si Dejen put atau itu dia tuh cukup populer karena dia bikin artworknya itu pakai ini ya mesin take manual gitu udah dibikin begini ya ini unik sih unik lah maksudnya ya punya punya value yang tinggi juga dan dia mungkin dari situ dan dia juga orang lama sih jadi otomatis pasti value nya tinggi lah untuk untuk satu ini malah jarang satu untuk satu piece one of one piece nya itu ya antara harga 50 60 hmm ada yang 400 sol dan emang hampir semua sold out ya untuk edisi edisinya emang emang dan dia juga gak gak murah juga edisinya hampir semua sold out itu karena dia dia punya edit value disitu jadi value nya emang tinggi karena unik nah itu itu kalau di apa namanya em solana ya yang jelas solana itu sangat support one of one artist gitu oke ini untuk one of one artist lalu untuk yang pfp project ya kita coba tengok magic eden nah magic eden ini sebenernya em ya kita gak bisa bilang itu 100% art tapi ini lebih ke bisnis investasi ya maksudnya em banyak faktor-faktor yang pengaruhi kenapa jadi bisa harganya mahal kenapa jadi ada yang ada yang apa namanya yang verify ada yang enggak itu itu beberapa faktornya yang siapa pendirinya founder nya siapa yang di belakang dari project itu misalkan kayak the guts ini atau ini saya malah gak ngikutin nih klien usahurus ini terus youths dan nah ini ABC yang unik ini jadi sebenarnya kalau ini lebih ke satu project terus komunitas terus punya apa dibalik dari project itu ada ada apa namanya utility apa aja benefit apa aja yang didapatkan ketika orang itu membeli atau invest atau koleksi dari apa namanya proyek-proyek itu nah ini watchlist ini yang saya watch ini saya baru ngehandi saya koleksi ini tadinya 0,3 3,98 ini bisa jual beberapa nih yang ini boleh nih saya listing wah lumayan juga tuh tau tau naik ini beberapa yang saya koleksi sih yang saya ini yang maksudnya tuh ya ada ada dikit-dikit lah beli gitu ya untuk untuk nyari cuan nah ini kak agak berat ya ya kita langsung kesini dan kayak the gods ini tuh kan dia emang ya secara art juga emang detail keren dan harganya kita bisa lihat sangat luar biasa ini kita low dari low low to high nya segini ya 349 sol coba kita lihat yang high to low tuh seratus ribu seratus ribu seratus ribu